UMKM atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan salah satu jenis usaha yang sudah banyak dijalankan, terutama para ibu rumah tangga atau anak muda yang ingin memperkenalkan produk hasil mereka sendiri. Ada banyak hal yang perlu diperhatikan jika Anda ingin meningkatkan penghasilan untuk usaha Anda, seperti beberapa penjelasan berikut ini. Menentukan sebuah produk sangatlah penting bagi pelaku UMKM. Semakin banyak pelaku UMKM, maka akan semakin ketat persaingannya. Untuk itu tidak ada salahnya jika Anda mencoba untuk melakukan riset mengenai produk terlebih dahulu. Perhatikan jenis produk apa yang kira-kira belum ramai atau bahkan belum ada yang mencobanya. Jenis makanan sudah pasti akan banyak peminatnya. Namun tidak ada salahnya jika Anda ingin membangun usaha dalam bidang lain seperti pakaian atau kerajinan lainnya. Bila dalam jenis usaha bidang kerajinan, maka Anda perlu memfokuskan bahan baku yang digunakan, agar lebih spesifik. Misalnya Anda menggunakan bahan kayu jati, maka konsisten untuk selalu menggunakan kayu jati sebagai bahan baku pembuatannya. Hal ini untuk menjaga kualitas produk agar tetap selalu sama meski produk yang dihasilkan berbeda-beda. Apapun usahanya, baik besar atau setara dengan UMKM, menentukan target pasar sudah harus selalu dilakukan. Ini sudah menjadi kunci awal Anda untuk membangun sebuah bisnis. Tentukan target untuk usia berapa dan dari kalangan mana produk Anda ingin difokuskan. Dengan begitu Anda akan mendapatkan hasil yang tepat sasaran. Sebab selama ini ada beberapa pelaku usaha UMKM yang kurang paham dalam menentukan target pasar. Sehingga usaha yang mereka lakukan belum berkembang seperti keinginan mereka di awal. Dalam membangun sebuah usaha, harga sudah pasti harus ditentukan dengan berbagai syarat. Anda dapat juga menentukan harga dengan melihat target pasar. Pilihlah harga yang tidak terlalu mahal dan juga tidak terlalu murah. Tapi harga yang terjangkau akan jauh lebih dipilih konsumen. Konsumen akan lebih memilih sebuah produk dengan harga terjangkau dan tetap memiliki fungsi yang tepat. Daripada harga mahal namun tidak memiliki fungsi sesungguhnya. Hal seperti ini berlaku untuk para pelaku UMKM yang bergerak dalam bidang produk fungsional. Misalnya saja seperti produk rumah tangga. Sebagai pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, melakukan optimasi merupakan jalan yang tepat. Terutama jika Anda bergerak dalam bidang online shop. Melakukan optimasi untuk toko online sangatlah dianjurkan. Hal ini untuk menarik konsumen baru yang memang tertarik dengan produk tersebut. Ada beberapa komunitas yang selalu melakukan optimasi untuk usaha mereka. Misalnya mereka akan selalu mengadakan optimasi seminggu tiga kali. Itu merupakan waktu yang ideal untuk meningkatkan penghasilan bagi UMKM. Itulah beberapa cara untuk meningkatkan penghasilan bagi UMKM yang seharusnya dilakukan.